Kita sudah lumayan laman ya, nggak ngebahas sepetar kinemaster lagi nih teman-teman. Salah satu alasan kenapa saya nggak pernah bikin video sepetar kinemaster lagi, itu karena saya lihat, ini pemenatnya makin hari makin berkurang teman-teman. Kayaknya sih sekarang ini orang-orang udah mulai berpindah ke aplikasi CapCut gitu ya, karena kan dia selain gratis, fiturnya juga sudah lumayan lengkap. Ya bisa dibilang paket komplit lah untuk sebuah aplikasi editing video. Dan waktu saya coba tanyain di community tab, saya cukup kaget juga, ternyata masih banyak teman-teman yang pakai aplikasi kinemaster ini. Nah karena saya lihat, ini masih banyak peminatnya dan masih banyak yang pakai juga, jadi saya putusin untuk lanjutin lagi video tentang kinemaster nanti. Nah di video kali ini, saya punya sedikit informasi nih sepetar update terbaru yang ada di aplikasi kinemaster teman-teman. Jadi beberapa hari yang lalu, kinemaster ini baru saja update ke versi terbaru, yaitu versi 7.3. Dan di versi terbaru ini, itu ada beberapa tambahan fitur baru teman-teman, dan pastinya fitur ini juga bakalan berguna banget waktu kita editing video nanti. Update pertama itu ada fitur baru namanya corner fin. Nah jadi fitur ini itu nanti bisa kita pakai untuk mengatur kemiringan sudut dari video kita. Contoh aja, misalkan kita pengen naruh video kita seolah-olah ada di TV, itu juga bisa banget. Atau kalau misalkan kita pengen bikin video ala-ala hologram gitu, ini juga bisa pakai fitur corner fin ini. Update yang kedua itu ada fitur baru namanya noise remover. Nah fitur ini itu bisa kita pakai nanti untuk menghilangkan noise atau suara-suara mengganggu yang ada di video kita. Cara pakenya cukup gampang, kita cukup aktifin aja, kalau sudah suara kita bakalan jadi jauh lebih bersih. Untuk contoh hasilnya teman-teman bisa dengerin aja di video berikut ini. Beberapa hari lalu YouTube baru saja merilis sebuah aplikasi editing terbaru bikinan mereka bernama YouTube Create. Aplikasi ini bahkan di rumor update yang ketiga itu ada aset baru yang ada di aset store namanya Color Filter. Jadi disini kita bisa download filter warna yang bisa kita tarapin nanti pada video kita. Nah kalau sebelumnya kan untuk filter warna ini, kita hanya bisa pakai filter warna bawaan dari aplikasi Kinemasernya. Nah kalau teman-teman merasa ini pilihannya tidak terlalu banyak, kita nanti bisa download aja filter warnanya di aset store nanti. Cuma masih tetap disayangkan untuk sekarang kita masih belum bisa menggunakan filter warna punya kita sendiri, alias disini kita belum bisa menggunakan file load yang kita miliki. Update yang keempat itu ada di bagian keyframe, jadi di update terbaru kali ini itu fitur keyframe dibikin lebih sederhana teman-teman. Nah kalau sebelumnya kan kalau misalkan kita gunakan keyframe, itu kan nanti bakalan muncul menu baru yang ada panah kiri kanan kayak gitu. Sedangkan di versi terbaru ini tampilannya dibikin lebih sederhana yang dimana keyframe bisa kita langsung atur di bagian timeline. Nah misalkan kalau misalnya kita pengen pindah-pindah keyframe, kita cukup klik aja titik-titik yang ada disini. Atau kalau misalkan kita pengen menghapus keyframe, kita tinggal klik aja tombol yang ada di bagian kiri sini. Update selanjutnya yaitu ada fitur baru namanya adalah background. Jadi fitur ini bisa kita pakai nanti buat ngasih background pada video kita gitu ya. Misalkan kita pengen backgroundnya jadi blur, pakai warna, atau mungkin background transparan, nah tinggal kita atur aja. Nah selanjutnya tadi masih ada beberapa update lagi teman-teman, untuk update-nya nanti kalian bisa baca aja di bagian sini. So kurang lebih seperti itu ya untuk update-update seputar aplikasi Kinemaster di versi 7.3 kali ini. Kalau misalkan teman-teman banyak yang tertarik dengan aplikasi Kinemaster, boleh banget nanti kalian bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Kira-kira kita bagusnya bahas video tentang apa, atau kalau misalkan teman-teman mungkin punya request-an nih, Bang bikinin dong video tutorial cara edit ini gitu di Kinemaster, itu juga boleh banget bisa tulis aja nanti di kolom komentar di bawah. So thank you banget buat teman-teman udah nonton, kita bertemu lagi di video Kinemaster selanjutnya. Sub indo by broth3rmax